Ketika kita bekerja pada era saat ini, semua bidang pekerjaan itu akan berkolaborasi dengan robot fisik dan juga EI. Karena kenapa? Robot fisik dan EI itu akan membantu produktivitas kita dalam mengerjakan sebuah pekerjaan, apakah itu pekerjaan harian ataupun pekerjaan-pekerjaan tambahan. Kita bisa melihat contoh dari penggunaan EI. EI ini sudah memasuki ke semua bidang pekerjaan, dari mulai profesi sebagai seorang marketer, seorang engineering, seorang doctor, mereka juga harus menghasilkan teknologi EI. Karena EI yang akan menciptakan produktivitas lebih cepat, kita bisa mengatakan 60% pekerjaan kita ketika kita berkolaborasi dengan teknologi EI. Itu hasilnya jauh lebih bagus ketimbang kita tidak berkolaborasi dengan EI. Jadi, para karyawan ataupun calon karyawan yang saat ini sedang mencari pekerjaan, mulai harus belajar tentang EI. Bagaimana menggunakan EI untuk masing-masing pekerjaan. Jadi, misalnya contoh seorang engineering, dia menggunakan EI untuk bisa menganalisa sebuah mesin. Apakah mesin ini bisa bekerja dengan baik ketika menjadi sebuah prototype produk. Dan itu sangat membantu dalam hal waktu, efisiensi biaya, dan juga desain yang diciptakan. Karena apakah desain ini layak untuk dijual kepada masyarakat sebagai konsumen. Tentu nanti mereka harus kerjasama dengan industri, manufaktur ketika memproduksi sebuah mesin. Sama seperti contoh, ketika kita membuat desain tentang mobil listrik yang baru dengan menggunakan teknologi EI. Kita bisa mendesain setiap bagian, mulai dari cabin, model, sampai mesin, dan juga kekuatan daya baterai. EI dapat memprediksi rancangan kita ini layak atau tidak untuk dijual secara masif ke pasar. Jadi, apapun pekerjaan, EI akan membantu. Contoh lagi, misalnya seorang dokter dalam mendeteksi penyakit kanker dengan teknologi EI. Mereka, gejala kanker yang dialami oleh pasien itu bisa diteteksi lebih awal. Jadi, ya, sangat bagus sekali teknologi EI ini. Makanya, kita sekarang ini hidup di era industri 5.0 dan juga bisa kita katakan mulai perahiran juga ke industri 6.0. Bahwa robot fisik dan EI itu akan memberikan manfaat yang besar bagi produktivitas kerja setiap pegawai, apapun profesi Anda. Mulai karena itu, belajar menggunakan EI yang disesukan dengan masing-masing bidang pekerjaan. Jika Anda seorang marketer, Anda bisa mendesain konsep-konsep marketer yang dibantu dengan EI. Tentu hasilnya lebih efektif. Banyak sekali sekarang aplikasi untuk membantu para marketer yang menggunakan teknologi EI. Bagaimana bisa memprediksi pasar, bagaimana bisa mencari calon konsumen dengan tepat, bagaimana bisa melihat persen kompetisi. Jadi, EI akan mempercepat semua itu dan proses data yang didapatkan dari EI itu hampir 90% sangat akurat. Oleh karena itu, apapun profesi Anda, mulailah kita belajar menggunakan Active Science Intelligent. Saya Soprindah Atom Japan, terima kasih banyak.